Oke teman-teman ini kita mau lihat ya sepeda Federal Streetcat ini adalah generasi awal dari sepeda Federal yang muncul di tahun 1985 nah kenapa ini kita sebut asli ini jetnya asli ya teman-teman ini dimakan usia ini ya karat dan sebagainya seperti ini dan ini yang menunjukkan keasliannya pajak sepeda atau Penang ya kalau kita di tempat di Jogja namanya Plembir ini juga 98 ini dapat sepedanya dari Soloraya nah ini 98 masih ada stikernya Federal Cycle FC nah kalau melihat dari sisi geometrinya ya ini geometrinya tegak jadi badan kita itu tegak dengan handlebar yang flat ya flat bar jadi punggungnya agak tertarik menyudut kedepan ini tipikal MTB ya teman-teman ya nah banyak orang yang bilang kalau Federal asli itu ada looknya di sini ini enggak ada looknya ya tapi ini asli karena ini keluaran pertama ya dikeluaran awal maksud saya nah salah satu ciri lainnya adalah ini ini memang streetcat ini didesain untuk sepeda gunung ya untuk kompetisi juga karena ini tidak dilengkapi dengan bracket untuk boncengan atau untuk rak belakang ininya masih asli juga asli dari bawahnya ya waktu didapat ini ini menggunakan FD Sungtur yang belakang adalah Sungtur Allegro dengan sprocket 5 kecepatan ini memakai long cage RD jadi perpindahannya bisa maksimal sampai di belakang Mega Range ini ya tipikal Mega Range seperti ini kemudian yang depannya ini cranknya juga bawaan dengan tiga tingkat tapi kalau pedalnya sudah diganti nah yang menarik dari sini sepeda ini tidak ada SN nya tidak ada serial numbernya ya saya lihat sini tapi yang menarik lagi nah ini ini ada tulisan nah BS 6102 made in Indonesia 41 bukan BS ya BS itu adalah British standard ini adalah standar barang-barang yang bisa masuk ke Inggris karena kemungkinan sepeda ini merupakan sepeda ekspor nah kalau dari fork depannya ini FC22 ada tulisan FCSI ya Federal Cycle Spot Indonesia ini memang untuk kompetisi ya secara umum materialnya ini high ten nah yang membedakan dari tipe sepeda lain ini adalah last-lastan ini ini last-lastannya adalah pakai argontik ya sehingga ini sangat kuat masih pakai santilever seperti ini ya tapi bannya sudah diganti ya bannya sudah ban lama sama ini bannya diganti ini ban anti ruptul anti bocor seperti ini ya teman-teman standarnya juga bawaan nah ini yang mencirikannya juga ini sebenarnya adalah Dioverti ya Dioverti-verti kalau seperti itu ini bisa juga RD-nya cangkauan tapi RD-nya cangkauan tapi RD-nya yang asli juga ada seperti itu dari sisi kokpit teman-teman ya ini flatbar seperti ini ini memang tipikal kompetisi ya karena dengan setang yang lurus dan panjang ini pengendaliannya jadi mudah dan yang penting juga ini untuk menunjukkan kejadulannya ini masih menggunakan thumbshitter tapi ini sudah modern ya untuk brake levernya pakai leci nah itu ya teman-teman untuk street cat ya ini memang tipikal untuk gunung untuk nanjak di gunung ya dan yang lebih asik lagi untuk sepeda federal itu suka ada pasangannya misalnya Torino itu pasangannya adalah Monaco Torino tiran pasangannya Monaco tiran street cat pasangannya ini wildcat ML 30 ML itu kalau nggak salah untuk lady ya kalau MG untuk cowok ini lebih asli lagi teman-teman ini juga sungtur ya ini sungtur untuk FD-nya RD-nya juga sungtur alegru dan ini belum DOverti dengan rim dari besi nah ini yang lebih asik lagi ini sepertinya bannya masih bawaannya bawaan federal itu salah satunya adalah GT Tire seperti ini dan memang awet sekali ya teman-teman ya bannya ini ya 26x175 sama seperti street cat yang masih memakai centilever dan ini yang paling asli adalah adanya pelembir atau peneng atau pajak sepeda ini tahun 90 pajaknya kota matya dati 2 Surakarta nah dua sepeda ini ditemukan bareng ya di Surakarta dan ini masih belum emblem besi dan ini masih dengan stiker Federal Cycle oke tapi kalau boncengannya ini sudah United sudah modern dan selabornya atau vendernya juga pasangan begitu juga dengan standarnya nah ini ini juga tidak ada SN ya tidak ada SN ya di sini nggak ada di sini nggak ada nah biasanya Federal itu kalau nggak di bawah bottom bracket sini ada di sini kadang di sini juga ada tapi jarang ya jarang yang di sini yang di sini itu untuk sepeda merk lain mirip Federal nah ini juga yang mencirikan kehasilan-kesalian Federal tapi memang di sini tidak ada luk lancip seperti itu nah ini ada fungat ya ini levernya fungat kalau thumb shifternya asli ini asli nah seperti itu bahannya sama high ten ya nah seperti itu dulu ya teman-teman mengenai pasangan antara sepeda street cat dan mobile cat teman-teman FBMTP Federal suka berkembang list produk dari MTP Federal seperti ini ya street cat dan sebagainya dan di pojok bawah tertulis disitu adalah produk FCM atau Federal Cycle Mustika nah ini contoh-contohnya street cat seperti ini ya ada beberapa macam wild cat juga ada beberapa macam warna salah satu keunggulan dari sepeda Federal adalah teknik pengelasan tik dan juga pengencatan sampai 4 atau 5 lapis Federal Cycle sendiri berdiri pada tahun 71 dan baru pada tahun 1990 secara mandiri berdiri FCM atau Federal Cycle Mustika jadi sepeda-sepeda Federal yang merupakan produksi FCM itu yang sering ada di album itu baru muncul setelah tahun 90 sedangkan sebelumnya masih berupa FC kalau melihat di story FC UK atau Inggris merupakan target export utama dari sepeda Federal pada tahun 1995 masyarakat Eropa memberikan pernyataan mengenai anti-dumping terhadap Indonesia nah protes anti-dumping ini kemudian memunculkan daftar kesenjangan margin yang diperoleh dari damping tersebut yang akhirnya ekspor ke Eropa menjadi jeblok beberapa pabrikan sepeda yang menjadi target pernyataan anti-dumping ini adalah 1. PT INSERASENA 2. Jawa Perdana Cycle 3. PT Wijaya 4. FCM 5. Toya Asaki dan sisanya ya untuk Jawa Perdana ini contoh sepeda saya ya ini All Terrain dan untuk Toyo Asai ini juga punya saya TAP 3030 demikian ulasan dari saya teman-teman terima kasih sampai jumpa lagi